Dimana dari tim Aura lagi ngobrol apa yang harus coba diamankan Apa yang bakalan diamankan, gak dikasih keluar untuk match pertama tentunya Dan Grok sendiri juga cukup menyebalkan ya dengan Power F Network Yang sangat early fightnya itu kuat banget dan ternyata Valir yang bakalan diamankan Yes, tapi Valir gak bakal dibikin untuk dari tim GFX untuk dipakai Karena Valir memang cukup berbahaya Berbahaya, punya crowd control juga ya Valir Farsa itu bisa memang masih saat ini masih capable Capable ya Dan juga link dimana rotasinya bakalan cepat banget untuk ke segala lane Otomatis ini bakal ngerepotin ya dengan parkournya Benar sekali, para pemain dari tim Aura bersepatan untuk mendapatkan Gufra Gufra tersebut yang sangat bebas kali ini Gajah juga sangat bebas Tapi Selena yang lebih dipilih diamankan dari tim Aura Fire Iya, Selena sendiri punya crowd controlnya dengan abyssal trapnya, abyssal arrownya Benar-benar salah satu hero yang kalau misalnya di support pun bisa ngejagain carrynya di mid lane ataupun di save lane nya Jadi ini pilihan yang cukup baik juga Walaupun dia ngelepas Gufra, tapi Gufra bakalan diamankan juga oleh Gen Flix Aero Wolf Junior Ya sebenernya dia gak mau ngasih kesempatan dari tim Aura dapetin Gufra Dan saatnya ada yang bilang lagi ujung timur Indonesia menyapa Wow, sampai ujung timur Dari Sabang sampai Maroke semua nonton MDL Terima kasih brother semua atas supportnya Jangan lupa di-share juga, kasih tau ke temen-temen yang mungkin ada yang belum bangun Dan tungguin MDL ya gak? Iya benar Abis pegadang, uli, ya kan? Gak tau Abis nontonin MPL terus dia capek kan Nah kalau mereka biasanya kalau nonton MPL, mereka terapin Langsung main rank Nah ya berarti main rank, terus tidur, mau nonton MDL lagi Buat dunia atau komposisinya lagi Iya benar Emang para penonton Sobat Mobile Legends ini gak pernah mau puas dengan kemampuan mereka Mereka selalu pengen upgrade Sedangkan itu dari pos yang aku lihat grog itu udah gak ada Berarti tandanya disini masih ada Akai terbuka Tapi sepertinya Akai gak bakal jadi prioritas Masih ada Granger juga Karena bisa dibilang kalau Akai jadi prioritas kali ini Dari tim musuh bisa nge-counter dengan adanya Digi Oke dan tamu sudah dibikirkan oleh Aura Fire Karena dia juga faktor yang cukup padan export Oke ekspor support Ekspor support Makanya ekspor support Ini harusnya ekspor support Pasti gak mungkin tamu Ekspor jadi support Apakah Selena akan berada di mid lane kali ini Hmm Selena mid lane menarik Berarti dia gak menjaga siapapun dan ekspor sendiri Bener-bener ngeselin banget ya Hero Fighter yang dia juga punya range Mid range juga yang cukup luas Ditambah lagi Last Insanitinya bisa pecah parah banget Dan udah diamankan juga 1-1 Wen-wen sudah diamankan kali ini oleh tim Aura Mereka sadar dari ada Watt Menggunakan hardcore nya Tukup luar biasa kita juga udah tau semua Gak bakal dikasih kesempatan untuk menggunakan Wen-wen ada dari coach nya tuh Christopher Zakaria Kikis Masih memikirkan apa yang harus coba diambil Karena hati-hati Akai bisa diambil Joe Joe menggunakan Akai luar biasa banget Hati-hati aku kasih tau doang Bisa parah banget ya Kalau dipegang sama Genflik Iya dan Groot juga salah satu support yang luar biasa Jadi memang dari tim Aura Aku pengen liat kejutan Kejutan karena belum dikenal ya Iya aku pengen kenal lebih dekat lagi Aku karena baru kenal dari beberapa main tim Genflik Airwalk juga junior Dan kita bakal liat langsung dimana ada satu pick dan Granger Oh Granger Atau Roger Roger Gak nih kocek Ini pasti kocek Rinko Hanya sebuah side of pick aja buat ngelinglungin sedikit musuhnya Dari Aura of Fire Atau apakah Roger? Nope Nah gak dia kayaknya gak pakaian Roger Tapi Bruno Apakah menjadi pilihan kali ini dari tim Genflik Airwalk junior? Kalau lihat tadi kita sering liatnya Marksman nya ada Granger, Kimmy ya Granger, Kimmy Iya belum liat tanggal ini Dan Bruno Jadi pilihan kali ini butuh stack lebih berarti Yes, karena dia baru aja dapetin nambah stack lagi ya Dan Granger mencoba untuk diamankan oleh tim Aura of Fire Mereka butuh tank besar Mereka butuh tank besar disini Akai masih terbekerja sangat bebas Ataupun masih ada Belerik Karena bisa jadi kalau misalnya Harithnya mulai masuk dengan zaman Force Jadi dia bakal coba diikat oleh rumput-rumputnya Betul Ternyata Akai Aku bilang kekirakan dari Jawa Akai Akai ya yang dari tadi ya Pilihannya yang paling pas Akai gak dipakai di awal Gara-gara Akai kalau dipakai di awal Ini Genflik sudah bisa pakai Digi Tapi kali ini Apakah mereka masih menggunakan Digi sebagai counter Atau masih ada yang lainnya? Karena bisa dibilang Chou Tepukannya sangat bebas Chou bisa menjadi tank disini Bisa jadi support juga Lebih prefer Chou tank sih Biar dia bisa masuk ke dalam Flicker ke dalam Terus keluarin musuhnya dari Aura Fire mungkin Dengan The Way of Dragon ya Ya Jawa itu juga punya damage cukup besar disamping Lebih capable ya kan Dia bisa langsung surprise attack juga Karena kalau misalnya Jawa jadi support Oh Carmilla Carmilla Wow Carmilla Tos dulu Oke Kali ini kita bakal lihat tos dulu Dan ternyata Carmilla nya bakal Berada sebagai tanker Support Ya Eh sorry 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 Ya support 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 Dan Sebentar lagi Kita bakal menyaksikan Game kedua Atau match kedua Dari Tim Gantlefix Iron Wolf Junior Dan juga ada Aura Fire Ringo Dari trafik 10 hero Kamu lebih ke arah mana? Aku lebih codong ke Aura Fire ya Kenapa? Karena dia punya Granger Ya Kita tau Bruno makin banyak stack nya Terus ditambah dia punya Selena yang Control nya itu nyusahin banget Oke Mungkin kalau misalnya tadi pilihan terakhirnya Karena aku belum begitu mengerti Kalau Carmilla ini Kalau di komposisi enaknya kayak gimana sih ya Ya Karena tadi aku berharusnya mungkin dia bakalan pick Chow Buat lebih agresif lagi Tapi ternyata dia lebih pilih Carmilla Yang sebenernya juga sakit juga sih Karena dia bisa Stun nya sih luar biasa Bener bisa kasih cececi Dan Kita sudah masuk Ke game pertama kita di Land of Dawn Oke tanpa berapa lama kita langsung masuk ke Land of Dawn Celometan Mehmet Kita langsung masuk di game Yang pertama dari match yang kedua kali ini Kita lihat Udah ada Groot dengan Gufranya Dan lihat ada Udil yang keluar disana Dan Chow Bakal coba meng-cover Zoibit untuk awal game kali ini Yes Bener banget Dimana mereka langsung aja 3 Versus 2 Di arah midline Cuman untuk ngebersihin Minion nya terlebih dahulu Sementara itu Di lain sisi semuanya pada ngambil buff nya masing-masing Yes Bener banget Tamu juga masih berada di arah Bottom lane kali ini Nggak mau terlalu terburu-buru Mereka lebih sabar lagi Dan One Bakal coba dapetin Satu jungle nya But Snow Udah diamanin oleh Clark dan juga Ezreal Untuk kedua tim itu Bener-bener pertama kalinya dibantuin ya buff nya Sampai sekarang malah seorang kari nya juga Dimomong habis-habisan sama Akai nya Dibantuin terus-terusan Sampai akhirnya dia udah Sampai ke area mid lane nya Bantuin ngebersihin Bener-bener mau dibuat cepetan kaya Untuk seorang kari Ya betul bukan sebarang betul kali ini Tapi lihat Para pemain dari tim Genfix Iron Wolf Mereka lebih memilih untuk mencari Dimana farmingan mereka Terlebih dahulu Trixie juga udah di-lock oleh 4 hero Dari tim Aura Fire Bermain dengan cukup luar biasa Agresif sekali Dan Harinya dapet 2 buff di arah bottom lane Bakal coba dipasar Udah ada summon force sekali Di despair Lebih memilih untuk cutting minion Supaya Dari para minion tim Genfix Iron Wolf Tidak berhasil mendapatkannya Tapi Tukeran Tukeran turret aja tampaknya Dari kedua tim Dimana Emang Agak kesusahan juga ya Untuk Tamus Menghalau dari pergerakan Genfix Iron Wolf Di area bottom lane nya Dan Di sisi lain mereka balik lagi Ini pergerakannya Dari Harit nya Bener-bener dimomong habis-habisan Tiga orang selalu nge-cover Dia Baik banget Wow Sementara itu Di sisi lain juga Karinya Bener-bener Rotasi dari Atas Balik lagi ke mid Dia bakalan coba ke bawah lagi Terus-terusan seperti itu Dan Ketika pecah satu Outer target dari tim Aura Fire Ini bakal ngebuat Tim Genfix Iron Wolf Junior Bakal enak banget Melakukan rotasi Karena mereka Udah bisa nge-push dari sisi yang lainnya Sedangkan Dari tim Aura Fire Mereka masih fokus dan high Dengan dua buff nya Kali ini bakal coba untuk dapetin Di arah bottom lane Bakalan dirusuhin Tampaknya di bottom lane nya Disini bakalan dihabisin Tampaknya Dan first blow didapetin oleh Kari Atas jauh head Yes Kari bakal dapetin dengan cukup gampang Kali ini Zoe Beat dan juga Groot Bersama dengan Despair lagi-lagi ketemu di sisi lain Malah Wat dan juga seorang Jok Bakal berada di arah mid lane Ya bener-bener di Gak dikasih untuk Mengamankan Turet di area atas Dari Aura Fire Bakal diamanin lagi-lagi Mereka bener-bener objektif banget Dari Genfix Iron Wolf Junior Setelah dapetin bawah Mereka rotasi lagi ke atas Dan kembali lagi Mereka posisinya selalu bertiga Sehingga menyusahkan Dari Aura Fire yang bertahan Di arah bottom Ataupun upper nya Tapi bakal bertukar buff aja disini Dan malah ditinggalin yang kecil Supaya responnya bakal lebih lama lagi Dari tim Genfix Iron Wolf Junior Dan ini gak apa-apa Mereka lebih pilih farming terlebih dahulu Tampaknya dari tim Aura Fire nya Dan sekarang Turtle bakalan jadi objektif Dari tim Genfix Iron Wolf Junior Bakalan aman banget Karena disini udah zoning out aja Dari seorang Joe Dan ditambah lagi cepet banget sih Ya Groot juga udah ngeker Tapi kali ini hanya untuk mengamankan saja Lebih make sure Kalau misalnya gak ada pemain dari tim Aura Fire Dan ternyata Disitu terkena satu lele Bakal coba di commit Groot kali ini Bakal langsung flicker Karena belakang masih ada punching ball Harus mundur tapi meroda Karinya terlalu besar damage Dari tim Aura Fire Dan sedangkan itu Dua poin kill sudah diamankan Dari tim Genfix Iron Wolf Junior Iya mendapatkan satu kill dimana Episal Arrow nya Kena tepat sasaran dari seorang Selenada Dan langsung di follow up Dengan sangat baik Oleh teman-teman dari Aura Fire Tapi di sisi lain juga Mereka gak bisa dapetin Area mid nya Karena bersih banget Minion nya Yes bener banget Masih harus sabar Dari pemain tim Genfix Iron Wolf Junior Kali ini karinya Fat banget Kalau boleh sedikit lihat itemnya Bapak producer Sekarang udah menit keempat Kita lihat karinya Berapa duitnya 3.000 Udah 3.0002 orang Kaya banget Langsung endless Dia gak masuk ke Raptor dulu Dia langsung ke endless Nanti baru dari endless dapat Dia langsung Raptor harusnya Ya Emang karena Dia tadi emang yang dimanjain itu Karinya Dijagain 2 orang Dijagain Terus-terusan Dan enak banget farming nya Dan sekarang area bottom lane nya Turet Bakalan jadi incaran Sangat objektif Kembali lagi dari Aura Fire Dua-duanya sama-sama objektif sih Bener banget Bener banget Serangan Joe dengan bot PT Melakukan stun terhadap Ezreal Tapi masih bakal coba dipaksa Dan Jeza kali ini Maka mencoba menjepit Joe Tapi masih ada Purify Dan terkena satu lele Di dalam bot Sakit sekali Dan langsung ada Lasi Sanity Dua rumen dah Maka coba dipaksa dengan Ejector Kali ini langsung langsung Dapat ke double kill Diamankan oleh Trixie Dua hero Genfix Iron Wolf Junior Langsung hilang Tapi Wat masih ada Purify Maka coba dipancing Masih ada trap yang berhasil dihindari oleh Sarawar Yes, tapi sementara itu mereka kembali lagi Masih bisa mengamankan area mid lane nya Dari Gunfix Iron Wolf Junior Dimana Ejector hit tadi bagus banget Ganas banget Bahkan dapetin double kill Langsung maju ke arah depannya Dan sekarang Little Wanderer Udah diamanin gitu aja Ya bener banget Sedangkan itu dari para pemain dari tim Aura Fire Lihat high nya Bener-bener udah level 9 Di sisi live Wad juga masih level 8 Wad juga masih level 8 kali ini Network juga Tidak terlalu berbeda jauh Walaupun Tipis-tipis Walaupun gapis hilangnya 3 poin Nah iya Ini dari Gunfix Bagus banget sih Dia cara dapetin duitnya lagi Dan lagi sampai akhirnya Dia gak sampai ketinggalan network yang begitu jauh Dan sekarang Kita bakalan ngeliat dari Aura Fire Bakalan coba Bersembunyi terlebih dahulu Tapi mereka gak tau ya Apa yang ada disitu Dan Grootis langsung aja pohon singgol Sedikit mundur tampaknya Tapi bakal mencoba untuk melakukan turtle dari seorang high Dia cepet banget turtle nya diamanin Udah ada up source dari turtle Semua dimakan sama karinya Karinya bakal gendut banget Dan what kali ini gak punya purify Langsung diamanin oleh seorang klar Langsung terjepit 1 hero dari seorang Bisa 2 Langsung bisa ditiru Berapa kan Masih mau lebih Masih hanya jadi bola-bola lucu Langsung recall dari tim Nomor Aura Fire kali ini Bakal coba ke arah top Wow masih dipaksa Kayaknya mereka bakal maksa ke arah mid lane nya Bener-bener dikasih pressure banget Habis-habisan Biar mereka pulang Seperti sekarang Joe pulang Tersisa satu Groot aja Karena tadi dia terlalu Agak lambat ya Untuk follow up nya Ketika war nya sudah terjadi Bener-bener Kalami triple udah dapetkan oleh Clark Masih cuma dipaksa di arah bottom lane Dari tamus nya Gak mau terlalu terburu-buru kali ini Dan Ternyata Dari tim Aura Liat Mereka benar-benar sabar banget Tapi sekali komit Mereka dapetin poin lebih Bagus sih Kayak komunikasinya bener-bener terjaga Ketika satu orang udah kena Mereka langsung Ini udah dapetin Dan mereka langsung gencar Habis-habisan tim Genflik Aero Wolf Ya sini membuktikan Kalau misalnya Walaupun nama mereka belum terlalu terdengar Tapi mereka bisa membuktikan Permainan mereka yang luar biasa Dari Aura Fire Yap sementara itu Bagus banget Permainan zone out nya mereka Aura bakalan Menjaga area atasnya Supaya gak Dengan bebasnya Dari karinya Untuk mengarah turet Tapi di sisi lain Tampaknya udah ada nigger ke depan Dari seorang Groot Mencoba untuk mendapatkan Tapi di sini bagus Bahkan didikan geng nya Dapatkan satu orang Groot Di sisi lain triksi Harus ditumbangkan Gak akan ada yang bisa nahan damage Seorang Kari Di level 12 Dengan item yang cukup banyak Kenapa? Karena Kari dengan Semakin cepatnya Tapi di sini Zoibit harus juga punya Buka-buka zaman first Tapi terkena lele hampir saja Lihat Karinya Gak pake buff merah Zoibit langsung Sisa seperempat Bayangin kalau dia pake buff merah Langsung Dicukur tuh rambut dari Harith Ya dia ngeluarin zaman first Biar cepet-cepet keluar aja Kronosis nya gitu kan Dia kabur Dan sekarang mereka Bagus banget sih Bisa dibilang dari Aura Fire Menghabisin jungle-jungle nya Clark juga udah punya kali ini Lihat Udah punya buff Dari tim Gentrys Aero Wolf Junior Masih coba untuk mendapatkan Koin lebih Dan langsung terkena lele Dari Jawhead nya Gak bisa berbuat banyak Karena burst damage yang cukup besar Dari seorang high Masih mau lebih untuk dapetin Tartle Tartle nya Dimana Clark itu banget banget ya Abisa Orwin selalu kena Dan sekarang Handless Battle udah jadi Kenapa dia gak Kenapa dia gak aktifin raptor nya ya Dia lebih milih Untuk jadiin item selanjutnya lagi Ya aku tau dia bakal bikin Queen 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 swing Tapi Raptor nya kenapa gak? Karena raptor nya ini bakal menjadi Ini juga apa True damage Dari pasif Dari endless Dan juga dari raptor Tiga bayangin Sekali keluar Begitu 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 sama buff Pecah langsung ya musuh-musuh nya Perkena slebel langsung nih Jangankan Siapa nih Joe Groot pun langsung pecah bolanya Groot aja Tadi gak bisa nyasarin Ditambah lagi dibantuin Diselamatin sama Berikan dance nya si Ake ya Ini parah sih kombonya The Harry Team Aura Fire juga Dan Clark nya itu Walaupun dia midline ya Dia bener-bener kayak Sejenis sedikit support ya Karena Cari nya yang selalu menghabisi Dia cuma kayak Tapping terlebih dahulu Musuh nya dari Gen Flick Iron Wolf Junior Dan langsung di follow up Nah seperti ini sekarang Memang support ternyata Clark nya Karate itu memang support Support ya Dan bisa dibilang Disini Dari para pemain Dari team Aura Mereka bakal objektif dan lihat Bakal coba ngejepit seorang Joe Tapi enggak Disini mereka masih lebih sabar lagi Ada triksi disana Bakal lebih awal jadi Gamerah langsung Faker mengutapkan Boleh kain dance nya dipasang Zaynit Zaynit gak bisa berbuat banyak Tapi David terlalu besar Hai posisinya free hit Kali ini Bakal dipasang langsung Dengan double kill lucky Tapi dapetnya 5 Eko 4 kali ini Tapi masih bisa survive Shutdown Bener 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 Cukup bagus dari Groot Dilihat Tyrant Rage nya Masih mau lebih Ezreal Gak bisa kemana-mana Gak boleh pulang Baunya dikoyang Dan diamantin oleh seorang What Nice banget pergerakan dari Groot ya Ketika langsung 3 orang berkumpul Dia langsung aja masukin Dengan Tyrant Rage nya Tyrant Rage nya Bakal mengenai 3 orang Tapi disini udah ada commit lagi Despair tampaknya sedikit kesusahan Atau Joe bakalan jadi bulan-bulanan Untuk tim Aura Fire Masih di commit aja Jadi gendis Atau langsung aja dicobain Joe masih bisa kabur Tapi What Harus ditumbangkan Joe ada dari belakang Ada keluar dan harus Tumbang bola Oh my god itu gak worth it banget Karena What harus tumbang kali ini Lihat kita war nya Bagus banget Udah mulai masuk Dan disitu flicker Dan lihat Groot nya dapetin Wah nice banget Barengan gesernya Dan shutdown Akhirnya High Torn shutdown ketika 5x point kill udah dapatkan Baru dia ternyata shutdown Nah Raptor nya baru jadi Baru jadi dia lebih memilih 3 item terlebih Eh 2 item aja Kayaknya sayapnya belum jadi deh Sayapnya belum jadi Ya kan belum kan Sayapnya belum jadi Karena dia tuh butuh true damage dulu Dari Raptor manchat ya Iya Kalo Raptor nya udah jadi Itu bakal enak banget nge-burst nya Selain nge-burst nya bakal Nggak habis jungle nya semuanya Bakal dicetap lagi Oke dan Ezreal sudah menggunakan La Sin Sanity nya Untuk kabur aja Sedikit offside Tapi gak masalah Masih bisa aman Oh dan kita lihat Jeza disini Bakalan coba zoning out Melihat pergerakan dari Gen Flix Iron Wolf tentunya Dan mereka bener-bener dikasih Pressure banget sih Gen Flix Walaupun tadi sempet memenangkan war Ini Mereka harus hati-hati Ketika Di area-area rembutan Siapa tahu Ada dari tim Aura Fire Yang coba untuk Zoning out Ataupun datengin surprise mereka Oke Karena ini belum menit 12 ya Loft nya masih bisa cukup cepat diamankan Hai masih ada Hai gak ada ultimate kali ini Hai bakal coba di reset Dan ternyata Langsung di La Sin Sanity Juar meledak Dan Groot Rasul mendapatkan satu lagi Kepada seorang Kari Kari nya berhasil mendapatkan Groot Tapi down Dan ini dari tim Gang Flix Arrow of Junior Rasul membalikan keadaan Hanya kehilangan seorang Groot Mereka langsung objektif gaming ke arah Lord Yang pertama Tapi oh my god Loibit Kena damage cukup besar kali ini Masih bisa mengidari Masih bisa mengidari Dan ternyata Ada lele Hampir saja Hampir saja Tapi masih dihamanin sama Harith nya Hampir saja dikasih makan Bapak Lord Berkaki empat ya Di situ ya Di mana tadi Bagus banget kombonya Harith nya langsung masuk zaman Force Kena semua Krono Dash nya Sampai akhirnya Yang tadinya mereka lagi Aura Fire cobain Ngelord Harus mundur Ya ini Joel juga blood threat nya bagus banget Stun nya yang cukup lama Dan bisa dibilang Rinko Kalau aku bilang Kari nya harus sabar Kenapa? Karena aku main Kari juga Oh ya kamu suka banget main Kari ya Ya aku main Kari juga Aku tahu rasanya lagi menang gold Rasanya punya item udah capable Memang semuanya bakal empuk Cuma Dengan posisi yang terlalu Confident seperti itu Iya Membuat kita tuh gampang di pick off Bakalan gampang di pick off Sementara itu di middle lane juga Hanya ada sedikit pertempuran Atau Groot dan juga JSA Tapi Lebih memilih untuk mundur-mundur aja Ya jadi kalau misalnya bisa dibilang Ya Kalau bisa ini Kari nya bakal nunggu Memuntuk dari Groot harus keluar dulu Kalau Groot tak keluar ini bakal bebas banget Groot gak bakal bisa nahan damage dari seorang Kari Lihat Damage nya besar banget Dan lihat ini kalau misalnya dipaksa satu aja kena Ini bakal enak banget Kalau dijepit tiga Dijepit tapi disini Itu belum di hit loh Belum di hit Masih dari hijau aja Iya pake phantom step doang Nah ini baru coba dipaksa ya kan kita lihat Oke Masih mudur lebih memilih ke arah Satu Lord dan juga objektif beradab Oh tapi Ezreal Dan harus pecah viraga armor nya Masih bisa dibakar Di arah goblet juga masih ditahan Dan ternyata dari tim Genfix Gak bisa untuk menembus ke arah base target dengan Lord yang pertama Tapi ini kedua tim bener-bener sangat baik sekali Membalikan keadaan berkali-kali bahkan Bener banget Gak terlalu one sided bener-bener imbang Dan sekarang mereka balikin lagi pressure nya ke Aura Fire Betul bukan sebarang betul Ditambah lagi bisa dibilang Dari menit ke 13 ini harusnya Watt udah punya item cukup capable dengan 4 point kill yang dinamankan Dan juga bounty hunter Dia udah punya berserker dan juga endless battle Yap Kretikal Kretikal lagi Gak apa kan dia bikin kara berserker furry lagi Enggak Masa dua Makanya Kalau menurut aku mending kayak kara BOD ya BOD ya biar lebih sakit lagi Bukan sakit lagi lihat tuh 2900 Auto pecah pecah Waduh Ronald Wati kalah lagi Ronald Wati Sekarang resisi seberang Karinya udah punya win of nature Yap win of nature Jadi dia bakal bisa kuat-kuat dalam fight one by one situation kali ini Udah lengkap juga dan Network juga masih diunggulkan dari tim Aura Hanya berbeda seribu saja Seribu tipis banget Karena mereka bener-bener saling membalikan keadaan Dan sekarang sama-sama bersabar tampaknya Dan bahkan triksi Enggak keluar sama sekali di zonanya dia Di rumputan Udah ada abisal arrow yang mengenai Joe Udah ketahuan aja posisi dari seorang Joe Oleh Aura Faya Bener bukan sembarang bener kali ini Dari para pemain tim Ini Apa? Gen freak Iron Wolf Bener-bener sabar banget loh Dia nungguin di tempat masing-masing Sampai akhirnya Semuanya pada nungguin Akhirnya balik aja dulu deh Dia kuat banget sih Lebih karena mentalnya sih Mentalnya Mereka sabar walaupun mereka udah kalah di awal Tapi mereka enggak peduli dan grunt Coba mendapatkan satu tapi lihat Udah mulai bonyok gruntnya Masih bisa menahan damage dari seorang kari Masih bisa Harus mundur Ya langsung speedy light wheel kali ini Karinya untuk mengusir mundur seorang grunt Dan bener langsung mundurin gruntnya Kuat juga harus menjaga posisinya Karena ada jesa disini Walaupun dia punya purify Tapi Ini memang Hati-hati Selain ada hurricane dance Kita juga ada abisal trap juga Abisal trap Abisal trap Crowd controlnya cukup banyak banget Dari Aura Fire disini Bakalan sedikit di kontes aja Area buffnya Saari bakalan amanin Tapi Ezreal disini mencoba untuk mendapatkan Joe Last design itu masih didapatkan satu Tapi belum ada impactful Kali ini Ternyata despairnya bakal bonyok Ada Zoibit yang bebas Selalu bukan free disana Hai Bakal coba memberikan damage Tapi gak berhasil Menpik satu hero pun Dari tim Genflik Aerowolf Junior Iya Malah kehilangan seorang tamu sih Yang memang Dia posisinya Cukup depan Dan langsung didatengin sama Zoibit Cukup baik sekali Kombo-kombonya dari Genflik Aerowolf Dan sekarang mereka nungguin Lord Yang bakalan coba diamani sama Genflik Aerowolf Junior Iya Lord sudah datang Selamat datang Selamat datang Bapak Lord Berkagi empat kali ini Untuk kedua kalinya di line of town ya Iya Dan disini Bakalan coba Dicicil aja Dari seorang Lord Dan juga diamanin aja Dari sisi lain Ada Groot dan juga Joe Iya Betul banget Dan langsung saja diamanin Gak ada kontes Gak ada kontes Bisa dibilang Walaupun karinya udah fat banget Tapi karinya kali ini Positioningnya udah lebih bagus Dibandingkan sebelumnya Karena sebelumnya lihat Karinya berada di depan Grootnya enak banget Untuk dapetin Tyrant Rage Dan Lord Berkaki empat Agak sedikit terburu-buru Opungnya Highless kali ini Di diara mid lane ya Terburu-buru Kari bener-bener harus sabar dulu Ngelihat dari Mungkin Tyrant Ragenya Dari seorang Groot Udah keluar dulu Baru dia bisa maju Ya kayak tadi Udah kayak tadi tuh Udah bagus banget dia Lihat dia udah gak ke pick-off lagi kan Dia udah mulai aman Langsung gunain Di sini Ya langsung coba diambil Karang base-nya Gila turatnya Iya turatnya langsung dihajar Tapi langsung di Coba diamanin oleh Karinya Coba diamanin Masih coba tapi di arah Top lane-nya juga Udah ada minion Tiga arah Permainan yang sangat baik sekali Ngaturin wave-nya Dari tim Gunflik Iron Wolf Masih coba di jajel Karena disitu What? Masih bisa gak? Oh dikit lagi Langsung hilang 4 bar Sedangkan di arah bottom lane Juga gak berhasil dapetin base-nya Defense yang bagus Dari tim Oromay Lagi-lagi Ini bisa Kali ini udah mulai Masuk growth-nya Ternyata enggak Ada komen dari Leader tim Iron Wolf Untuk Back lagi Back lagi Jangan terburu-buru Ini bisa jadi malah Momen yang membalikan keadaan Untuk Aura Fire ya Snowlobbing 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 Winter Oaker Winter Oaker Sudah lengkap Sudah gak ganti-ganti lagi Winter Tungkeon Sudah punya juga Dari seorang Clark Disini tamusnya juga Sudah tebal banget Wah tamus sih Tebal Kalau aku sih apa lepas nih Roslobnya Lebih milih untuk Blood last Sisanya udah defense semua Lebih mending defensive Untuk tamusnya sendiri ya Ya Sebagai salah satu wronglinernya Tentu dari Aura Fire Dan sekarang bener-bener Presurnya didapetin Sama Genvic Aero Wolf Dan lagi-lagi Coba ngatur wave-nya lagi sih Kalau bisa dibilang dari Genvic Aero Wolf Ya bener banget Dan kali ini Kalau aku lebih ke arah Blood force ya kan Kalau misalnya dengan adanya Zoibit kali ini Aku sebagai tamus Bakal Athena Athena Sakit dari Zoibit Jadi bener-bener aku Bakal bisa terima defense Tapi lihat Desa Untuk memberikan satu Perlindungan dengan Hurricane Dance-nya Gak ada Hurricane Dance Joe mulai datang Lihat Masih bisa mundur Masih bisa mundur Dari Team Aura Tapi Aura udah mulai Bonyok Gak ada Hurricane Dance Kalau dipaksa Team Fight Jaramite ini bakal menjadi keuntungan Untuk Team Genvic Aero Wolf Junior Gak tapi cukup sabar sih Dari Genvic Aero Wolf Junior Mereka lebih memilih Untuk ngatur wave-nya aja Karena mereka tahu Kalau Minion itu penting Jadi pengalihan Untuk Team Aura Fire Antara Ingin war Atau bersihin Area lane-nya Kali ini udah beli potion Dia gak bakal bisa dilempar Oleh seorang Jauhe Tapi ternyata Hati-hati Zoibit Rumputnya belum kebuka Gak ada tank Ada Watt juga Kalau dua core disitu Diambil Ini bakal bisa jadi One Strike Push Oke Dan disini Groot Langsung aja maju Disini tampaknya Perangan udah mulai pecat Tapi Aura Fire Memilih untuk mundur saja Karena memang keputusannya Sangat bijak sekali Dan disini Dan disini Watt juga bakal coba Untuk ngamanin Satu best tarian dari Terlebih dahulu Guru teradikan cepat Sekarang bakal diambil dengan cepat Oleh seorang Watt Dan ternyata Tyrant Race Tidak berhasil Salam Linger kali ini Dari Groot Berisoke Gak masalah Gak masalah Nice try Aku juga tadi Dilihat permainan bagus banget Tapi Groot dari belakang Sudah mencoba untuk dapetin Tapi disini Despair cukup tebal sekali Pekerangan mulai pecah Zaman Force juga dikeluarkan Disini Dixie mencoba untuk Komit ke arah Jaksa dan Israel Tapi disini Udah mulai pecah Tapi Minion udah bakalan masuk Segera masuk Dan mereka memutuskan Untuk mundur dari GF Airwolf Junior Ya mereka gak mau maksa Mereka gak mau komit Mereka bakal langsung coba Untuk ngamanin lo sepertinya Dari tim GF Airwolf Junior Groot gak apa-apa Groot Tadi berisik kok disitu Jadi gak keliatan ya Gak keliatan sih Tadi mungkin maunya Dapetin pelaknya juga mungkin Ya tapi udah bagus Pake Flicker kok Groot Santai Kalau kenal gak apa-apa ya Iya kalau kenal berani Tapi lihat ya matchnya Wah 2000 2000 Lama-lama cepat Nah dikumpulin Misalnya nabung jadi cepat Dan kita lihat apakah dipaksa oleh Joe Dapet ke arah seorang Kari Tapi Los Insani diri arah belakang Dan tuar meledak kali ini Langsung berada mendapatkan satu poin Pecah banget SL Langsung hilang Di arah belakang Di kamit lagi Dipaksa Dispense sedikit lagi Bukan coba dipaksa mendapatkan poin pertama Dari tim Genflex Iron Wolf Junior Zoibit Masih bebas disana Wah Gila peperangannya pecah Padahal itu tadi Mereka lagi mencoba untuk telur Tapi disini Kari Pesat 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 Disparat Lebih memilih untuk mendapatkan poin Kilgrote Masih coba di garotnya Tapi gak bisa Tapi gak bisa This is it Ganflex Iron Wolf Junior Dengan Rico Rico dan Stikernya Berhasil mendapatkan Poin yang pertama Pertama tentunya Nice sekali bisa dibilang Karena awalnya itu Aura loh Yang memegang kendali Sampai akhirnya Iron Wolf bisa balikin keadaan Benar banget Serangan itu dari para pemain Mereka kuat sekali ya Dari mentalnya bisa dibilang Karena jauh banget tadi bisa dibilang Tapi dikejar